Sona wisata yang ada di Pulau Temajo, Kabupaten Mempawah, sangat berpotensi menjadi salah satu destinasi menarik wisatawan lokal maupun asing di Indonesia. Keasrian alam yang serasi dengan debur ombak pantai, menjadikan pulau yang tak jauh dari pelabuhan internasional Kijing ini begitu istimewa, sebagai salah satu karunia Tuhan yang mesti dijaga dan dikelola dengan baik. Sayangnya untuk menuju ke Pulau Temajo ini, para pelancong belum bisa mendapatkan servis yang representatif dan nyaman dari akses penyebrangannya. Para pendatang mau-tamau harus menggunakan kapal milik warga Sungai Kunyit untuk menyebrang ke pulau, sebab lokasi itu terbilang dekat untuk menuju lokasi wisata tersebut. Hanya saja apabila air surut, kapal nelayan yang digunakan sulit membawa penumpang, dari itulah diperlukan dermaga yang representatif. Pemerintah pun diharapkan bisa membantu pembuatan dermaga di daratan yang berada di sekitar penibung. Dengan posisi dermaga agak ketengah, sehingga ketika air surut, kapal tetap bisa membawa penumpang agar tidak bergantung dari pasang surutnya air. Dari segi transportasi dan sarana yang ada, misal dermaga yang di daratan. Nah kita sendiri ada res area di penibung yang sudah saya siapkan, cuma ya mungkin kami juga harus terbatas, kami kan juga harus membangun infrastruktur. Nah kalau bisa pemerintah bantu misalnya dermaganya yang di darat, di res area itu kan sudah saya serahkan kepada pemerintah. Nah itu tinggal di tata yang di penibung itu, mungkin ada dermaga ketengah, jadi pada saat air surut juga orang bisa ke pulau ini, tidak harus hitung jam, misalnya harus, oh air surut jam sekian tunggu jam air pasang, jadi tidak tergantung air. Maulit Pond TV memberi tekan. Terima kasih telah menonton!